Hasil lengkap, babak pertama, Victor Hong Kong Open 2023, hari kedua. Di babak pertama Tunggal Putra, Jonathan Christie, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan pemain Hong Kong, Ng Kalong Angus, dengan skor 16-21, 21-17, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 8 menit. Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain Kanada, Brian Yang, dengan 2 game langsung, 21-19, dan 21-14, dalam durasi 26 menit. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 15-21, dan 15-21, dalam durasi 44 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan strike game, 21-7, dan 23-21, dalam durasi 36 menit. Gregoria Mariska Tunjung, juga berhasil mengalahkan lawannya, Tunggal Putri Thailand, Busanan Ong Bam Rupan, dengan 3 game, 21-17, 18-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Adnan Nita, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chang Kochi, Li Chi Chen, dengan skor, 18-21, 23-21, dan 21-15, dalam durasi 59 menit. Dejan Gloria, harus kalah dari pasangan Perancis, Tom Gikuel, Delphine Delruy, dengan skor, 18-21, dan 20-22. Rehan Lisa, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Ho Pangron, Theo Meising, dengan skor, 21-12, dan 21-13, dalam durasi 28 menit. Rinov Pita, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Li Jiehui, Hesuya Ching, dengan skor, 21-13, dan 21-19, dalam durasi 27 menit. Ravan Melati, harus kalah dari pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor, 12-21, dan 16-21, dalam durasi 31 menit. Di hari pertama, sebanyak enam wakil Indonesia, Fajar Rian, Pramudia Yeremia, Leo Daniel, Fikri Bagas, Ahsan Hendra, dan Apri Fadia, berhasil menang. Di babak pertama, Victor Hong Kong Open 2023. Sementara itu, satu wakil Indonesia, Febriana Amalia, harus kalah di babak pertama. Sementara itu, satu wakil Indonesia, Kebriana Amalia, harus kalah di babak pertama.